Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Susmilayanti dengan NIM 2190302289 dari kelas C1 dengan mata kuliah kewirausahaan 2 Disini saya akan mempresentasikan tentang buku kerja kewirausahaan 2 yaitu bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer Buku kerja KWU 2 Kewirausahaan Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah bisnis fasilitator atau developer Nama Susmilayanti NIM 2190302289 tahun 2021 FR Stain STD KWU 007 Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk atau jasa food and beverage, makanan dan minuman, unit usaha kedai kafe Langkah-langkah 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru Kriteria kinerja 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan Hasil atur rekaman yaitu membangun budaya etik dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu mengembangkan code of conduct atau kode etik Selanjutnya ada budaya etik yang kuat dapat mencangkupi yaitu reputasi merek yang lebih baik meningkatkan komitmen karyawan meningkatkan loyalitas pelanggan Selanjutnya 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis Notaris untuk perusahaan yang saya pilih yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri Perjanjian para founders dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu sifat bisnis prospektif Perspektif 1.4 Perselisihan hukum dihindari Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang semua saya pilih yaitu memenuhi semua kewajiban kontrak Hindari undercapitalization dapatkan semuanya secara tertulis tetapkan standar kesepakatan hukum yaitu ada perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan Kedua ada perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu Selanjutnya ada nomor 2 Memilih bentuk organisasi 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi Bentuk organisasi dapat mencangkupi yang saya pilih yaitu proprietorship atau kepemilikan tunggal 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis Yang isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencangkupi Yang saya pilih yaitu Biaya pendiri dan pemeliharaan pemeliharaan formulir hukum dan pertimbangan pajak Nomor 3 Mendapatkan lisensi dan izin usaha 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi Persyaratan izin usaha dapat mencangkupi Di sini ada persyaratan pengajuan SIUP online untuk persyaratan terbatas atau PT Ada syarat pengajuan SIUP online untuk kooperasi Ada syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan Ada syarat SIUP online untuk perseorangan terbuka atau TBK Yang saya pilih yaitu persyarat Syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan Ada pun syarat-syaratnya yaitu pertama ada Fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan Fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan Materai Rp6.000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilih perusahaan dengan ukuran 4x6, 2 lembar, dan surat izin lain terkait usaha yang dijalankan 3.2 Ijin pajak penjualan diajukan Ijin pajak penjualan adalah Yang saya pilih yaitu Prinsip penghutan pajak Yaitu ada prinsip persamaan, keadilan, dan kemampuan Yaitu equality, equity, dan ability Ada prinsip kepastian atau kertainly Ada prinsip kenyamanan pembayaran atau confidence of payment Ada prinsip efisiensi atau economic of collection Selanjutnya ada 3.3 Ijin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan Ijin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapat mencakupi Yaitu ada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata Ada peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 Tentang standar usaha kafe Ada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2012 Setelah sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata Ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan Selanjutnya ada FR Stain STD KWU 008 Menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru Unit usaha kedai kafe Produk atau jasa food and beverage atau makanan dan minuman Tanggal 12 Oktober 2021 Element 1. Identifikasi pengelolaan keuangan Kriteria unjuk kerja 1.1. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi Yang pertama ada profitabilitas dengan status baik Ada likuiditas dengan status baik Ada efisiensi dengan status baik Dan stabilitas dengan status baik Selanjutnya 1.2. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi Yaitu pertama ada preparasi laporan Laporan pendapatan dengan status baik Ada neraca dengan status baik Dan ada laporan cash flow dengan status baik Selanjutnya nomor 2 ada preparasi perakhiran keuangan Ada pendapatan dengan status baik Pengeluaran dengan status baik Dan belanja modal dengan status baik Selanjutnya ada preparasi performa laporan keuangan Yaitu ada laporan performa pendapatan dengan status sedang Ada laporan performa neraca dengan status sedang Ada laporan performa cash flow dengan status sedang Selanjutnya ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan Ada rasio analisis, yaitu dengan status baik Ada mengukur hasil dibanding rencana dengan status baik Ada mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan status baik Selanjutnya, 1.3. Laporan historis keuangan diidentifikasi Ada laporan keuangan dengan status baik Ada neraca dengan status baik dan laporan cash flow dengan status baik Selanjutnya ada 1.4. Perakiraan keuangan diidentifikasi Ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan dengan status baik Ada perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri Yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan status baik Ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini Dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan dengan status baik Selanjutnya nomor 2. Identifikasi performa laporan keuangan 2. 1. Laporan performa diidentifikasi Ada performa laba rugi dengan status sedang Ada performa pendapatan dengan status sedang Dan ada performa neraca dengan status sedang Dan terakhir ada performa arus kas dengan status sedang Selanjutnya 2. 2. Rasio analisis Diidentifikasi ada likuiditasnya dengan status baik Ada efisiensi operasi dengan status baik Ada profitabilitas dengan status baik Dan sini ada rekomendasi Laporan performa dengan status sedang Maka perusahaan KDKV harus memperhintukan dengan lebih baik lagi agar laporan tetap stabil Sehingga dengan analisis ini dalam menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru Pada KDKV tidak terlalu banyak yang harus diperbaiki Maka perusahaan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya Selanjutnya ada FR STAIN STD KWU009 Yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru Unit usaha KDKV Produk atau jasa food and beverage atau makanan dan minuman Langkah yang pertama ada rencana staffing Kriteria kinerja 1. 1. ada kategori okupasi 1. 2 ada tanggung jawab okupasi 1. 3 ada tugas okupasi 1. 4 persyaratan okupasi 1. 5 kebutuhan pelatihan okupasi 1. 6 jumlah tenaga kerja 1. 7 perkiraan mulai bekerja 1. 8 FTE atau full time equivalent 1. 9 perkiraan durasi Hasil atur rekaman disini yaitu rekaman terlampir Nah disini ada rencana staffing Yaitu organisasi atau proyek KDKV alamat atau lokasi di KDKV Bogor Pertama disini ada kategori okupasi Yaitu ada owner atau pemilih Tanggung jawab yaitu bertanggung jawab Dalam merencanakan masa depan Cafe serta mengarahkan dan menetapkan target Tugasnya yaitu Mampu mengkomunikasikan dengan jelas Setiap aspirasi, harapan dan tujuan Mengecek dan memantau setiap laporan yang masuk secara rutin Memantau perkembangan pasar Memastikan seluruh karyawan mendapat haknya Mengelola dan memantau keuangan Dengan jumlah tenaga kerja yaitu satu orang Selanjutnya ada manager Bertanggung jawab dalam mengatur dan mengkoordinir seluruh karyawan Agar didapat mengerjakan tugas dengan baik Tugasnya yaitu memastikan cafe berjalan dengan baik Dan mencapai target bulanan Membuat laporan harian, bulanan dan tahunan Memberikan motivasi kepada karyawan Memimpin seluruh karyawan dengan baik Dan sini ada persyaratan Yaitu memiliki pengalaman di bidang yang sama Memiliki jiwa pemimpin Mampu mengoperasikan komputer Mampu berbahasa Inggris, jujur dan bertanggung jawab Dan untuk kebutuhan pelatihan yaitu satu orang Dengan jumlah tenaga kerja satu orang Perkiraan mulai bekerja yaitu 12 hari setelah masa orientasi FTE atau full time equivalent yaitu 8 jam Perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun Selanjutnya disini ada safe Yaitu bertanggung jawab penuh dengan segala yang berhubungan dengan dapur Baik itu dalam pemesanan barang, standar rasa, menu Sehingga berjalan dengan baik Dan untuk tugasnya yaitu mengecek daftar pesanan barang ke gudang Membuat menu, mengatur dan mengawasi seluruh tugas yang ada di dapur Untuk persyaratan yaitu ada mempunyai pengalaman dalam bidang memasak Mampu memimpin dan mengkoordinir dengan rekan Bertanggung jawab dan kreatif Untuk kebutuhan pelatihan disini ada satu orang Dengan jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang Dan perkiraan mulai bekerja yaitu 12 hari setelah mas orientasi Dan untuk FTE nya yaitu 8 jam Dan perkiraan durasi kontrak yaitu 1 tahun Selanjutnya disini ada cook helper Yaitu bertanggung jawab untuk membantu tugas-tugas safe sehingga dapat berjalan dengan baik Membantu tugas-tugas safe Tugasnya yaitu membantu tugas-tugas safe Membersihkan peralatan dan area dapur Ada pun persyaratannya yaitu tanggap dalam membantu safe Memiliki pengalaman dalam hal dapur Mampu untuk diarahkan Dan untuk kebutuhan pelatihan yaitu 1 orang Dengan jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang Dan untuk perkiraan mulai bekerja yaitu 12 hari setelah masa orientasi Dan untuk FTE nya 8 jam Dan perkiraan durasi kontraknya 1 tahun Selanjutnya disini ada barista Barista bertanggung jawab dalam pembuatan minuman tamu dengan baik Yaitu tugasnya membuat minuman sesuai dengan pesanan tamu Ada pun persyaratannya yaitu dapat membuat minuman sesuai dengan aturan SOP Kreatif dan gesit Dan untuk kebutuhan pelatihannya yaitu 1 orang Jumlah tenaga kerjanya yaitu 2 orang Dan perkiraan mulai bekerjanya 12 hari setelah masa orientasi Dan FTE nya 8 jam Dan perkiraan durasi kontraknya 1 tahun Selanjutnya ada waiter atau waitress Yaitu bertanggung jawab dalam pelayanan makanan dan minuman kepada tamu yang datang dengan baik Tugasnya yaitu mengantar pesanan tamu Membersihkan meja tamu Melayani tamu dengan baik Dan untuk persyaratan disini ada SOPAN Jujur dan bertanggung jawab Gesit dan harus selalu tersenyum Dan untuk kebutuhan pelatihannya yaitu 2 orang Jumlah tenaga kerjanya 4 orang Perkiraan mulai bekerjanya yaitu 12 hari setelah masa orientasi FTE nya 8 jam Dan perkiraan durasi kontraknya yaitu 1 tahun Selanjutnya ada kasir Kasir bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dan pesanan Pemesanan dari tamu dengan benar Hadapun tugasnya yaitu memberikan struk dan kembalian tamu dengan benar Membuat laporan keuangan Dan untuk persyaratannya yaitu memiliki tingkat ketelitian yang tinggi SOPAN Jujur dan bertanggung jawab Dan untuk kebutuhan pelatihannya yaitu 1 orang Jumlah tenaga kerjanya yaitu 2 orang Dan untuk perkiraan mulai bekerjanya 12 hari setelah masa orientasi FTE nya 8 jam Dan perkiraan durasi kontraknya 1 tahun Selanjutnya langkah kedua Rekrutmen, pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi Kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum Rencana seleksi Di sini saya pilih semua yaitu ada saluran dan teknologi yang tepat Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staff Mengadakan panel seleksi Mengembangkan pertanyaan seawancara Kelamar terpilih Dan jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat Selanjutnya 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis Proses seleksi mencangkup Yang saya pilih yaitu ada proses wawancara dan menilai kandidat Berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati Diskusi penilaian dan anggota panel seleksi lainnya Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan Mengamankan persetujuan kandidat pilihan Dan melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi Dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi Selanjutnya 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja Mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis Internalisasi atau induksi anggota tim mencangkup Di sini saya pilih semua yaitu ada menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya Memberi tahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru Memberi tahu manajer dan staff tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan Mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi Selanjutnya langkah ketiga yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan di identifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik Di sini hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hak Di sini haknya saya pilih semua yaitu ada hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan Dan untuk kewajiban yaitu ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas Selanjutnya 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif Di sini untuk prinsip hubungan industrial mencangkupi yaitu ada kemitraan yang saling menguntungkan yaitu pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan hubungan fungsional dan pembagian tugas, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan bersama Selanjutnya ada langkah keempat yaitu mengelola staff 4.1 Alasan pengembangan staff diidentifikasi Alasan pengembangan staff di sini saya pilih semua yaitu ada efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri Selanjutnya 4.2 Strategi dan program pengembangan staff dikembangkan Strategi pengembangan staff di sini ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka Memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan Mengadakan program pelatihan bagi karyawan program pengembangan staff Ada pelatihan dan pengembangan profesi Selanjutnya 4.3 Program pelatihan dilakukan Program pelatihan di sini ada orientasi pekerjaan, ada in-service education, dan pelatihan untuk fungsi khusus Selanjutnya 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staff di evaluasi Evaluasi di sini saya pilih semua yaitu ada identifikasi dan ribatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staff Ada tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur Ada analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan Anda secara efektif Selanjutnya langkah kelima yaitu meninjau kinerja tim 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis Hasil kinerja di sini saya pilih semua yaitu ada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya Ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa Dan ada kualitas barang dan jasa Selanjutnya 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim Kompetensi di sini saya pilih semua yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap 5.3 Tingkat pergantian staff diidentifikasi Tingkat pergantian staff yaitu rendah di bawah 15% 5.4 Kekompakan tim Diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan Kekompakan tim Kekompakan tim Di sini saya pilih semua yaitu ada kolaborasi, kerjasama, dan kompetisi Kompetisi bekerja sama Sekian dari saya Terima kasih Terima kasih